Lampu nah lampu Tim Inapis Satres Krim Paul West Tasikmalaya Kota Sudah tiba di kamar mayat RSU Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk melakukan identifikasi pemuda ODGJ yang meninggal loncat dari Elop Dalam perjalanan dari pamidjahan Kabupaten Tasikmalaya menuju RSJ Tisarwa, Bandung Seorang pemuda penghidap ganduan jiwa tewas setelah loncat dari Elf yang ditumpanginya di jalan Syekh Abdul Muhi Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Selasa, 4 Juli 23 Saat itu korban, MA, usia 27 tahun, tengah dibawa ayah kandungnya, Wawan, usia 59 tahun, untuk berobat ke RSJ Bandung Tiba di lokasi kejadian, di kawasan Gunung Putri, korban tiba-tiba loncat dari dalam Elf dan kepalanya membentur jalan Elf jurusan pamidjahan Tasikmalaya itu segera berhenti Wawan bersama penumpang lain segera menghenti korban Wawan mendapati anaknya sudah tak bergerak lagi dengan buka parah di kepala Tak lama datang jajaran kolsek kawal memberikan pertolongan Tubuh korban segera diangkat dan dilarikan ke RSU Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Saat diperiksa, korban sudah meninggal Jasadnya dipindahkan ke kamar mayat Ia menuturkan, saat itu tengah membawa korban untuk kontrol ke RSJ Bandung Ia menambahkan, korban yang merupakan anak sulung dari Emoat Persaudara Sudah sekitar sebulan mengalami tembuan jiwa Ia melakukan persiapan-persiapan Untuk dilakukan identifikasi Ini kanid identifikasi Mereka membawa ke arah pihak Mereka membawa ke-화나 Seperti diketahui bahwa korban saat sebelum kejadian dibawa oleh orang tua untuk dibawa kontrol ke RSC Cisarua, Bandung. Namun di perjalanan korban sempat ada permintaan yang menurut orang tuanya Pawawan yang juga mengantar minta ingin dinikahkan. Namun kata Pawawan nanti nikahnya setelah kontrol ke rumah sakit. Namun tanpa diduga korban loncat saat elep melaju di jalan Sheikh Abdul Muhyidd hingga kepalanya membentur jalan. Bersambung Identifikasi diperlukan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Ini akan identifikasi. Bersambung 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 Karena itu identifikasi Pak Dede sudah berada di dalam Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya